Hai, ketemu lagi dengan Aduh Kikri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Aduh, yang 4 disini Yes, apa kabar kalian semuanya Para subreker aku dimanapun kalian berada Yang pasti aku harap kalian semuanya Dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Tanpa kekurangan satu apapun Yes, aminir balalamin, betul sekali Dan yang pasti selalu bahagia, happy dan Tidak pernah menanti kejujuran Emang siapa yang menanti kejujuran? Siapa? Sebenernya siapa? Kayaknya kita akan nge-reaksiin lagu Menanti Kejujuran dari Reza Oh, tim Reza mana suaranya? Karena udah banyak banget para subreker Aku minta aku lewat DM Ayo dong Reza nyanyi lagu Menanti Kejujuran Ini lagunya Nika Ardila Udah lama banget kita gak dengerin Reza Nyanyi lagu Nika Ardila Jadi kita agak kangen-kangen gimana Ya, kayak flashback Awal-awal Reza cover Dan kemarin baru haulnya Nika Ardila Oh iya betul, 19 Maret Iya, bener banget Kemarin sempet juga diadakan pengajian Di siarah makam nih Kalau aku gak salah sepenilet Dan kita doakan semoga almarhum Nika Ardila Tepatkan tempatnya terbaik Ya Allah Semoga Allah Amin Aku salut banget sama fansnya Nika Ardila gitu ya kan Udah seumuran gue guys 27 berarti tahun ini ya kan Bener bener Luar biasa Semakin banyak Makin habis Semakin banyak Dengan kehadiran seorang Reza nih Mengobati gitu Kerinduan gitu Apalagi nih sekarang Reza nyanyiin lagunya Tia nih ke Ardila Kita dengerin aja gimana nih Seperti apa Reza ngobati kangen-kangen kita Dengan sosok Betul sekali Yuk langsung saja kita dengarkan Reza dengan lagu Kenapa jadi umi alvi Ya udah Langsung aja teman ini Reza nyanyiin lagu Menanti Kejujuran Tapi sebelum itu Buat kalian semuanya Aku minta kejujuran kalian semuanya Ayo Yang udah subrek Mana boleh di komen Sambil Yang belum subrek Ayo ngacung Langsung mencet tombol subreknya Gue pantau nih Gue pantau nih Yuk langsung aja Kita saksikan Reza Dengan lagu Menanti Kejujuran Oh Oke Disini sananya Berdiri kali ini guys Gak berduduk Gak berduduk Gak berduduk Ini bener-bener kembali lagi Ke singgah sana Empat awal Reza memulai karirnya Kita dengar ini gimana ya Ini genre-nya agak sedikit berbeda Agak beda Kayak agak ngerok banget ya Kalo ini ya Tapi masih Ini tarikan-tarikan Tarikannya Yang tadi bagian merah Tadi aku langsung Oh Itu enak banget Itu enak banget Ini tarikannya Memang nikahnya Tapi ini kayak Versi anak-anaknya Bukannya versi Kalo tadi kira versi dewasanya Ini versi anak-anaknya Tapi di suara ini ya Agak-agak Gimana gitu suaranya tuh Teenager Iya Gimana gitu Ini lagu ini notasinya Agak lumayan tricky gitu ya Bener-bener Kalo kita salah sedikit aja Itu false Gitu ya Artinya enak banget Tuh Ini rock banget nih Aku baru kali ini kayaknya Didengerin rasa yang bener-bener Kayak ada rocknya Biasanya kan lebih ke slow rock Atau pop layu Gitu Tapi kalo ini Di genre yang lagu ini Kayaknya lebih rock Lebih ngerock gitu ya Dan powernya Ressa tuh Rock gitu Oh ya tuh ini Rapnya enak Aku lagu kan Apa ya Kayak Yakin gitu Nambak-nambak nadanya Yakin banget Sekali Meleser sedikit ya Gak apa-apa Semoga ada mai Jadi kenyataan Ini enaknya Semoga ada mai Jadi kenyataan Itu sexy Serangnya Enak banget itu Bener-bener Tadi memang ada meleser sedikit Tapi wajar Kalau kita nyanyi live Ya namanya live Ya kan Gak ada yang sempurna Nobody's perfect guys Seorang penyanyi profesional Pun yang udah manggung kemana-mana Itu kadang-kadang Adalah satu note-dua note gitu Wajar gitu ya Ini sih memang ininya ya Clipnya bukan resa nyanyi Gitu Tapi foto-foto gitu ya Foto-foto slide-slide gitu sih Ini dari Daeng Rate Oficial Kita dapatnya memang dari para super eker Ngarahinnya ke sana Semua gitu Thank you Daeng Rate Oficial Nanti linknya aku kasih di bawah ya Jadi biar teman-teman yang belum kontrol video originalnya Bisa ke channel Ya Karena Kalo menurut aku lagu ini Lebih rock banget gitu Dari musiknya Musiknya Cara nyanyinya Juga harus rock gitu Asik Asik Kini ku berbicak Kagak dilihat Nenek banget tuh Nenek nena nena Tanpa a Tanpa a Tanpa a Rake Tuh Enak tuh 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 Oh iya resa tuh sebenernya pernah nyanyi lagu Niki Astri ya gak sih Aku kalo nyanyi lagu Niki Astri ya tuh Bakalan Wow Secara kan Kalo lagu Niki Astri ya tuh Rock banget gitu ya kan Tuh 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 Ya, buat teman-teman para subrekare tim Reza Yang pernah tau dengar the ra Foundation Lagi Niki Astri kalo tau Bagi link Buat開心 Kaku Atau bisa di-instagram kita berduanya Lanjut Lagi Tergantik kejujuran Harap menempat dia Tuh ada lembutnya Iya Gak keras mulu gitu Iya kan ada kerasnya Ada lembutnya Dinamikanya tetap bermain Biarpun dia nyanyi lagu rock Yang kadang-kadang memang harus dituntut keras mulu Betul sekali Tapi ada dinamikanya disini nih Reza Harap menempat dia Semoga ada may Jari kenyataan Bagian ini selalu enak Semoga ada may Jari kenyataan Best itu mas Kita cacit-cacit Yang malah kalian Akan ku nikmati Lalu hidup ini Tarikannya itu selalu Aduh Reza itu Wow gitu Bikin-bikin Haa Iya bener banget Tarikannya Bikin-bikin Dalam hidup ini Kelar yang begitu loh Aku sih gak tau kelak aslinya Tapi ini best sih Ini keren banget sih Kayak First time aku dengerin Reza yang bener-bener nyanyi versi Kayak ngerok gitu Iya iya biasanya kan cuma slow rock Iya disini Kemerintah Melayu tepet Kalau gak tau aku feel lagu ini memang rock banget nih Rock banget Ini kalau Reza nyanyi lagu Nici Astri Aku bilang tadi nih kayaknya Iya 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 Aku yakin sih akan lebih menglegar Karena lagu ini kan masih Nadanya tuh buat Reza masih Masih aman ya bukan yang Aman banget Ini Reza bisa naik jauh di atas ini sih Mungkin ini karena musik karaoke ya Nadanya segitu gitu Kalau musik Biasa dimainin sama Iya Om Hatta Hans Om Hatta Hans Bisa dinaikin Nadanya pasti akan lebih bom lagi Lebih menggelegar lagi Lebih keluar lagi teriakan-teriakan Reza Yang bener-bener itu yang bikin mau Kan secara vokalnya Reza ini cocok banget untuk nyanyi lagu rock gitu Iya 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 Dan ini cocok sih lagu ini tuh Buat Reza cocok banget Bener-bener enak banget sebenernya Kalo dia nyanyiin Nadanya lebih tinggi lagi Lebih Bum Bum Yang ini tuh udah kebum Cuma Lebih bom lagi kalo Nadanya memang lebih tinggi Ya betul banget Reza-nya Reza sebenernya Ya Reza-nya tuh Luar Kalo buat orang-orang yang normal Nanda segini udah Cukup Cukup sih Ya Kayaknya hari ini sampai segini dulu Video reaksi dari aku sama Raygan Ya betul sekali Kita masih lanjut lagi Masih banyak lagi video yang bakal kita reaksiin Dan masih kita tunggu video mana lagi nih Yang mau kalian request buat kita reaksiin Iya bener banget Jadi sampai ketemu di video selanjutnya Tapi sebelum itu buat kalian semuanya Gue lupa ngingetin kalian semuanya Apa subreknya mau dipencet dulu Sebelum kalian kabur dari video ini Yes Loncengnya dirinya lain Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita Ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye